Terima kasih 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 Hasil tugasnya silahkan Maaf Pak Tadi kami sebelum Zoom Udah komunikasi dulu Nggak berurutan Sesuai nama Pak Gimana ya Pak Dimulai dari Yola Boleh silahkan Isin share screen Pak Permisi Pak Permisi Pak Izin pertanya Ini Satu orang ini PPT-nya beda-beda ya Pak Maksudnya Kamu ini kan Satu PPT ini kan Empat orang Gitu Pak Satu PowerPoint-nya ini Untuk empat orang Pak Jadi Ada yang dapat dua slide Ada yang dapat satu slide Pak Harusnya sih Yang saya minta ya teman-teman 5 Ya Satu presentasi Ya 5 case yang dibahas Ini teman-teman Silahkan di ini aja Di presentasi yang ada dulu Nanti tinggal saya scoring Teman-teman Nilainya berapa gitu Nggak apa-apa Silahkan Baik Pak Terima kasih Pak Silahkan siapa dulu Mempersingkatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membahas Dua kasus Yang pertama Yaitu Kebocoran perlindungan data pribadi Pada BPJS Kesehatan Di 2021 Kronologinya Dimulai pada Pada Mei 2021 Seorang hacker Bernama Borka Menjual data 279 juta Peserta BPJS Kesehatan Di forum online Data tersebut Diklaim diperoleh Dari database internal BPJS Kesehatan Upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan Telah melakukan beberapa upaya Untuk mengatasi Kebocoran data ini Antara lain Dengan melakukan Investigasi Untuk mengetahui Penyebab kebocoran data Upaya yang kedua Yaitu Memperkuat sistem Keamanan data Dan upaya yang terakhir Bekerjasama Dengan pihak Kepolisian Untuk menangkap pelaku Dapat disimpulkan Kebocoran data BPJS Kesehatan Merupakan contoh kasus Yang menunjukkan Kepentingan Perlindungan data Pribadi Pemerintah Perusahaan Dan masyarakat Perlu bekerjasama Untuk mencegah Kebocoran data Dan melindungi Data pribadi Kasus yang kedua Kebocoran Perlindungan data Pada Aplikasi Facebook Dalam kasus ini Yang pertama Cambridge Analytica Pada 2018 Yang mana data Pribadi 87 juta Pengguna Facebook Diperoleh Tanpa persetujuan Oleh Cambridge Analytica Yaitu Sebuah perusahaan Konsultan Politik Dan kemudian Penjualan data Pengguna Di 2019 Sampai 2021 Facebook Telah dituduh Menjual data Pengguna Kepada perusahaan Lain Seperti Uber Airbnb Dan Netflix Dan yang terakhir Pelanggaran Keamanan Yang terjadi Pada 2021 Yang mana Data pribadi 533 juta Pengguna Facebook Bocor Dan dijual Di forum Online Upaya yang dilakukan Oleh aplikasi Facebook Yaitu Facebook telah Melakukan beberapa Upaya untuk Mengatasi Kebocoran data Yang mana Upayanya Adalah yang pertama Memperkuat Kebijakan Privasi Dan kontrol Pengguna Yang kedua Mematikan aplikasi Yang digunakan Untuk mengumpulkan Data secara Ilegal Dan yang terakhir Bekerja sama Dengan pihak Berwenang Untuk menyidik Kasus ini Dapat disimpulkan Pada kasus Kebocoran Perlindungan Data pribadi Pada Facebook Kebocoran Facebook Merupakan Contoh Kasus Yang menunjukkan Pentingnya Perlindungan Data pribadi Facebook Perlu Terus Meningkatkan Upaya Perlindungan Data pribadi Penggunanya Dan membangun Kembali Kepercayaan Yang hilang Itu saja Presentasi Dari saya Lebih dan kurang Yang saya mohon maaf Akan dilanjutkan Oleh saudara Haziel Rivazon Kamu berapa Case Yang dibahas Tadi Dua case Pak Thank you Lanjut Baiklah Saya akan Menjelaskan Tentang Kebocoran Perlindungan Data pribadi Pada Kebocoran Data Yahoo Kronologi Pada 2013 Data Satu miliar Akun Yahoo Bocor Termasuk Nama Pengguna Alamat Email Kata Sandi Dan Tanggal Lahir Pada 2014 Data 500 Juta Akun Yahoo Tambahan Bocor Di 2016 Yahoo Mengungkapkan Bahwa Data 3 miliar Akunnya Telah Bocor Dalam Beberapa Serangan Cyber Upaya Yang dilakukan Yahoo Adalah Yahoo Telah Melakukan Beberapa Upaya Untuk Mengatasi Kebocoran Data Antara Lain Yang Pertama Memberitahu Pengguna Yang terkena Dampak Dan Kedua Mengubah Kata Sandi Semua Pengguna Yang terkena Dampak Yang Ketiga Memperkuat Sistem Keamanan Data Upaya Yang dilakukan Menendah Yahoo 35 juta Gagal Melindungi Data Penggunanya Kesimpulannya Kebocoran Data Yahoo Merupakan Salah Satu Kebocoran Data Terbesar Dalam Sejarah Dan Menunjukkan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Yahoo Perlu Terus Meningkatkan Upaya Untuk Melindungi Data Pribadi Penggunanya Dan Membangun Kembali Kepercayaan Yang Hilang Baiklah Itu saja Dapat Saya Semakan Selanjutnya Berapa Satu Kes Doang Iya Pak Ini yang Ngerjain Siapa Yolanda Yolanda Yang Ngerjain Semuanya Izir Pak Ini kami Maka Salah Satu PPT Kami Pak Agak Miskom Pak Sebenarnya Satu Orang Dari Kami Udah Mempersiapkan Satu PPT Dan Lima Kasus Pak Oke Oke Gak Apa Lanjut Silahkan Baiklah Kali ini Saya akan Membicara Kebocoran Pelindungan Data Pribadi Pada Kebocoran Data Equifax Kronologi Pada Bulan September 2017 Equifax Buah Birokredit Ternama Amerika Serikat Mengalami Kebocoran Data Mengakibatkan Informasi Pribadi 143 Juta Orang Amerika Terpapar Data Yang Bocor Termasuk Baiklah Disini Tidak ada Data Yang Diberikan Langsung Saja Upaya Yang dilakukan Oleh Equifax Yang pertama Menawarkan Layanan Pematauan Kredit Gratis Pada Korban Yang Kedua Membentuk Tim Investigasi Untuk Mengetahui Penyebab Kebocoran Data Yang Ketiga Memperkuat Sistem Keamanan Data Dan Yang Terakhir Berkerjasama Dengan Pihak Berwenang Untuk Menyelidiki Kasus Ini Kesimpulan Kebocoran Data Equifax Merupakan Contoh Kasus Yang Menunjukkan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Perusahaan Perlu Meningkatkan Upaya Untuk Melindungi Data Pribadi Pengguna Dan Pembangun Kembali Kepercayaan Yang Hilang Baik Segitu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Saya Kembalikan Ketemuan Yang Lain Baik Untuk Bersingkat Waktu Langsung Saja Kebocoran Perlindungan Data Pribadi Pada Kebocoran Data Meriot Internasional Kronologi Pada November 2018 Meriot Internasional Salah Satu Perusahaan Perhotelan Terbesar Di Dunia Mengalami Kebocoran Data Yang Mengakibatkan Informasi Pribadi 500 Juta Tamu Hotel Terpapar Data Yang Bocor Termasuk Upaya Yang Dilakukan Meriot Internasional Telah Melakukan Beberapa Upaya Untuk Mengatasi Kebocoran Data Ini Antara Lain Memberi Tahu Para Korban Tentang Kebocoran Data Menawarkan Layanan Pemantauan Kredit Gratis Kepada Para Korban Memperkuat Sistem Keamanan Data Bekerjasama Dengan Pihak Berwenang Untuk Menyelidiki Kasus Ini Kesimpulannya Kebocoran Data Meriot Internasional Ini Merupakan Contoh Kasus Yang Menunjukkan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Perusahaan Perlu Terus Meningkatkan Upaya Untuk Melindungi Data Pribadi Penggunanya Dan Membangun Kembali Kepercayaan Yang hilang Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan kepada moderator Baik itu saja Presentasi dari kami Maaf Maaf Pak Atas Miskomunikasi Yang telah terjadi Apakah Ingin Diulang Pak Untuk Perorang Yang 5 Kes Sebenarnya Kami sudah Mempersiapkan Pak 1 PPT 5 Kes 2 orang Jadi Next Kedepannya Nanti Mungkin setelah UTS ini Saya gak Tahu Kalau kemarin Bu BC Setelah UTS itu Biasanya Saya ngampu penuh Sampai air Sampai uas Nah untuk Ini dengan Bu Musnah ini Apakah nanti Dibagi Saya lanjut Atau Bumus lanjut Nanti saya gak Tahu Cuman Yang pasti Untuk tugas Ataupun Presentasi Itu individu Jadi bukan Ini bukan Presentasi Kelompok Kalau Per Per Orang Diminta untuk Presentasi Berarti ya Per orang Menyiapkan 5 Presentasi Jadi ada 5 Presentasi Yang disiapkan Per orang Ada 5 Case Case yang mau Sama Atau ada Beririsan Atau Berbeda Silahkan Jadi ini Untuk pelajaran Buat teman-teman Jadi nilainya Semuanya 50 ya Karena Gak Gak bisa Berkomunikasi Antara yang lain Saya sudah Nantis Dari tadi Pagi Subuh Tolong Disiapkan Dengan Baik Jadi Ini saya Yakin Ada yang Gak Buat Presentasi Kemudian Numpang Sehingga Ini Bernegosiasi Eh Biar Numpang Aja Gitu Jadi Saya gak Mau Kayak Gini Lagi Jadi Teman-teman Tolong Diperbaiki Untuk Kedepannya Untuk Bisa Lebih Aware Lagi Sesuai Dengan Instruksi Yang Diberikan Oke Mohon Di Stop Share Yolanda Terima Kasih Untuk Yang Sudah Presentasi Ke Empat Orang Selanjutnya Saya Coba Untuk Lanjutkan Ke UTS Nah Untuk UTS Materi Hari Ini Tolong Dibaca Baik-baik Dan Dipersiapkan Saya Ngasih Waktu Satu Minggu Satu Minggu Ingat UTS Ini Paling Cuma 15 Atau 20 Persen Dari Total 100 Persen Tugas 40% Kehadiran 40% Itu Kehadiran Sama Tugas Itu Yang Paling Besar Kalau UTS Saya Pikir Kalau Teman-teman Mengikuti Tugas Hadir Tepat Waktu Saya Yakin UTS Kalaupun Nilainya Rendah Pasti Bisa Kedongkrak Karena Kehadiran Dan Tugas Juga Disadmit Cuma Kalau Misalnya Tugas Jangan Ngumpul Kehadirannya Males Walaupun UTS Dapat 100 Juga Ya Karena Yang Lain Rendah Ya Otomatis Kemungkinan Nilai D Nilai E Nilai C Pun Terjadi Jadi Saya Pengen Teman-teman Itu Ungah Dengan Proses Saya Tidak Mau Hasil Akhir Kalau Teman-teman Prosesnya Bagus Kuliahnya Rajin Tugasnya Rajin Kuliahnya Open Fokus Saya Yakin Teman-teman Bisa Memahami Apa yang Disampaikan Untuk Di UTS Kali ini Saya Memberikan Tiga tugas Deadline-nya Itu Hari Sabtu Tanggal Sorry Hari Ini hari Apa 1 April Itu Hari Sebentar Kalau 1 April Itu 1 April Senen Ya Oke Hari Senen Senen 1 April Ya Jadi Teman-teman UTS Tolong Disubmit Di link Google Tugas Itu Di Hari Senen Ya Di Di Hari Senen Link Google Seat Tugas Jangan lupa Ini Mata kuliah Fakultas Nama Universitas Nama Dosen Pengajar Jadi Yang pertama Jelaskan Apa itu Cyber security Management Dan manfaatnya Bagi Organisasi Yang kedua Sebutkan Jelaskan Tiga konsep Cyber security Semua Matri Yang saya Share Itu Ada Semua Contoh Kebocoran Data Sebutkan Dan Jelaskan Beberapa Tipe Anjaman Terhadap Cyber Carilah Beberapa Bergerak Di Bidang Cyber Mengapa Penting Penerapa Strategi Data Center Disaster Recovery Sebutkan Dan Jelaskan Klasifikasi Ancaman Yang Dikaitkan Dengan Informasi Dan Kamanan Data Mengapa Penting Analisis Resiko Dalam Penerapan Cyber security Jelaskan Sejarah Dan Pengembangan Virus Komputer Yang Ke 10 Jelaskan Definisi Kaman Jaringan 11 Apa Yang Dilakukan Untuk Melakukan Pencegahan Jadi Ini Dijelaskan Dalam Powerpoint Kayak Biasa Dijelaskan Mukanya Kelihatan Powerpoint Penjelasannya Juga Kelihatan Jangan Jelasin Kayak Kemana Si Hazil Cuman Mukanya Doang Baca Tugas Teman Kemudian Dikirim Saya Ngecek Satu-satu Tugasnya Jadi Yang Kayak Gitu Saya Nggak Ininkan Terjadi Lagi Yang Kedua Teman Teman Saya Minta Teman Teman Buat Video Singkat Mau 1 Menit Atau 50 Detik Atau 30 Detik Atau 2 Menit Atau 5 Menit Silahkan Whatever Minimal 30 Detik Video Singkat Himbawan Dengan Desain Menarik Mungkin Desain Estetik Khas Anak TikTok Silahkan Yang Menarik Desainnya Kemudian Bahasanya Komunikatif Kemudian Menjelaskan Untuk Masyarakat Itu Berhati-hati Terhadap Kejahatan Digital Cyber Misalnya Hati-hati Teman-teman Kalau Menerima WA Aplikasi Undangan Atau Paket Dan lain Sebagainya Sehingga Mereka Lebih aware Lagi Dengan Himbawan Ini Nah Tolong Videonya Diposting Di TikTok Tag Saya Purnum Bambang Kemudian Instagram Tag Saya Di Purnum Bambang Kemudian Link Tugas Posting Himbawan Di TikTok Dan Di Posting Di Instagram Ini Tolong Disubmit Di Google Se Di Hari Senen 1 April 2024 Sebelum jam 5 Jadi ada Tiga tugas Yang saya Minta Teman 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 Submit Di Hari Senin Depan Tanggal 1 Oke Mungkin Itu Aja Saya Kira Cukup Teman Teman Silahkan Langsung Bisa Dibuat Secepat Mungkin Jangan Telat Kalau Telat Min Nilainya Kosong Untuk UTS Tidak Ada Yang Namanya Pak Saya Telat Baru Ngiringkan Tugas Di Hari Selasa Pagi Atau Selasa Sore Otomatis Nilainya Kosong Jadi Kalau Kemarin Tugas Oke Saya Kasih 50% Nilainya Kalau Sarminya Telat Tapi Kalau Nilai UTS Teman Teman Sama Sekali Gak Ada Permission Lagi Gak Ada Saya Berikan Keluasan Lagi Jadi Harus Sesuai Dengan Dateline Hari Senin Tanggal 1 April 2024 Jam 17 Oke Kayaknya Sudah Cukup Teman Silahkan Lanjutkan Langsung Buat Tugas UTS Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Sore Semuanya